hai oke ya berjumpa lagi di channel highwood channel ya ini adalah mem membahas tentang pembuatan toples aqua glass ya ini aqua toples aqua yang biasanya tuh ditaruh di bagian tengah juga ada bagian kiri kanan juga ada ini pembubutan toples secara manual simple manual sederhana sekali jadinya tuh dikerjakan cukup di rumah saja ya ya bentuknya tuh seperti ini ya ini tampaknya tuh sudah dapat banyak ya ini ini nanti masih proses sangat panjang sekali ya ini masih pelubangan bagian dalamnya ini secara manual tuh seperti ini ya karena alatnya juga manual sekali kan ini simple manual sederhana Oke ya Tampaknya hari itu ini cukup cerah dan udaranya tuh panas sekali sangat mendukung untuk penjemuran souvenir kayu jati seperti ini ya ini bentuk dari toples aqua ya setelah dibubut secara manual seperti dari awal tadi ini sudah jadi ini proses penjemurannya intinya tuh biar kering agar pengerjaannya tuh lebih mudah dan cepat ya karena kalau masih basah tuh penghalusannya juga kurang maksimal apalagi kalau di sepet kalau apa namanya itu pakai melamin itu juga kurang bagus ya kalau kering pecah-pecah seperti ini tuh lebih mendingan pecah sampai kering kadar airnya kan sudah kurang ya oke ya kita langsung langsung saja penghalusan secara manual di atas seperti biasanya ya pakai rempelas kasar bolak-balik nanti juga dikasih abu kuning untuk menutupi pori-pori daripada kayu ini ya karena ini toples ya tidak ditatahkan ini harus penghalusannya tuh harus maksimal ya karena ini polosan itu bisa dibilang tuh polosan enggak ada tatanya bedah lagi nanti kalau sudah jadi disemprot pakai melamin warna dop warna coklat atau warna hitam itu nanti biasanya dicukit ya itu sudah beda lagi dan lain acara lagi kita ya oke ini masih proses penghalusan secara manual di atas ya selamat menikmati 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 oke ya ini penghalusan bagian dalamnya ya karena sudah kering bagian luarnya udah digosok dihaluskan secara manual di atas dan dikasih abu kuning tadi dan sudah proses pembetulan dasar serta diulangi lagi ini sekarang itu penghalusan bagian dalamnya tuh seperti ini ya secara manualnya itu seperti ini ya ini rempelas atau amperas atau ampril itu namanya sama semuanya ini juga bolak-am ini juga bolak-balik ya ini kasar halus ya nanti juga dibakar juga ini nanti setelah dibakar nanti juga dikasih apa namanya tuh penghalusan yang nomor paling halusnya karena ini karena ini pembuatannya banyak ini dikasih nomor ya perbicinya tuh dikasih nomor biar tutupnya tuh tidak keliru gitu ya maksudnya tuh seperti itu ya nah ini dikasih nomor biar tutupnya nah ini dikasih nomor di bagian bawahnya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati oke ya sambil menunggu tahap pemelituran bagian toplesnya yang sudah dihaluskan luar dalamnya tadi kita bikin gagangnya bagian atas ya ini ditaruh di atasnya tutup daripada toples buah bagian paling atas tuh ini namanya pentilan bagian atasnya ya ini namanya ya bisa dibilang tuh gagang daripada tutup toples aqua bagian paling atas ya ini dibubut secara manual seperti ini dan pembuatannya tuh gandeng-gandeng seperti ini tuh mempercepat proses pengerjaan ya karena jumlahnya itu banyak ya jadinya tuh kan dari gandeng-gandeng sekaligus seperti ini tuh biar cepat ya proses pembuatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kena cerah daripada kayu ini karena ini bentuknya kecil kan enggak pakai abu kuning ini pakai lilin malam seperti ini ya nanti biar itu kalau disemprot pakai melamin tuh biar mengkilat gitu intinya tuh seperti itu ya hai 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 oke ya nah ini toples siap dipelitur ya karena tadi sudah pembuatan gagang bagian atas daripada tutup toples Aqua ini ini sekarang proses pemelituran secara manual tuh seperti ini ya ini juga luar dalam itu dipelitur secara manual seperti ini cukup mudah simpel dan ini juga bisa dipilang tentu sebagai home industri ya karena ini dikerjakan cukup di rumah saja ya cocok sekali dengannya masa-masa pandemi seperti ini yang belum kelar-kelar ini sudah pada bosan dengan yang namanya pandemi syukur Alhamdulillah tuh ini masih berjalan ya sekalipun sedikit itu tidak jadi masalah ya karena yang penting tuh kerja cukup di rumah saja guys ya oke ini kan sudah selesai dipelitur ini sudah diseturkan di tempatnya pengepul ya bagian atasnya tadi yang udah dipotong semuanya seperti ini ya dan ini kalau sudah di tempatnya pengepul tuh siap disemprot ya selamat menikmati oke ya cukup sekian dulu video kali ini pembuatan toples Aqua yang ada di bagian kiri kanan yang ada di di tengah-tengah juga bisa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen ya terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati selamat menikmati